Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya akan membuat video itu tentang cerita yang menarik apa itu Hai ceritanya adalah ada dua orang yang sama-sama memaharkan sebuah mustika mustikanya sama mustika besokan putih yang satu laris manis sesuai dengan target katakanlah dia berharap bahwa ketika dia jualan omsetnya bisa sampai 150 juta dan itu terwujud dan yang satu ya dia tidak tercapai targetnya hanya laku perbulannya adalah 10 juta atau 15 juta tidak sesuai dengan yang ia harapkan padahal targetnya adalah 100 juta lebih rendah dari orang yang pertama kenapa bisa terjadi apa sih perbedaannya dan apa kuncinya untuk yang pertama Hai kenapa dia mampu sesuai dengan target 150 juta perbulan Hai alasannya bagaimana begini saya ceritakan yang satu itu dari awal ya dari awal dari hatinya itu sudah Hai yakin 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 bahwa dengan lantaran nih Gusti Allah ini indik nih dahlan kangguriski dahlan nganggupangan nih yakin setelah dia yakin ya dia terus-menerus ya seharusnya ya minimal itu satu satu bulan atau satu minggu sekali untuk ritualnya dia melakukan terus-menerus Hai bahkan hampir setiap malam dia sholat tahajud sholat hajat wiritnya dibaca terus ritual dilakukan terus-menerus tanpa hentinya Hai terus ditambah lagi itu yang wujud badiniahnya yang wujud ritualnya yang wujud nyatanya realnya ya sebagai seorang manusia sebagai seorang pembisnis dia harus bagaimana dia harus memikirkan supaya bisnisnya jalan terus rame marketingnya harus bagus Hai ya Hai dia merasa bahwa eh Gusti Allah nanti memberikan sebuah ide dengan kodam ini membisikkan ide-ide yang cemerlang kira-kira apa yang nanti akan dilakukan contohnya Hai mungkin ya waktu pertama kali waktu pertama kali sebelum dia mendapatkan mustika ya waktu pertama atau awal-awal dia membangun bisnis Hai saingannya masih sedikit Hai nah dia seenaknya saja memperlakukan pelanggan atau pembeli Hai mukanya judes eh sering menganggap bahwa olah iji paling raktuku paling takon-takon tok mindsetnya seperti itu ya Hai setelah dia banyak saingan dan saingannya itu semakin bagus ya perspeknya maka dia sepi ambul lah setelah mendapatkan mustika dia harus berubah kan seperti itu Hai nah kodam akan membisik ramahlah kamu terhadap karyawanmu karena karyawan sendiri adalah orang yang kamu percaya dan orang yang bisa memampu mengangkat istilahnya memberikan sebuah apa eh bantuan kepada dirimu tentang bisnismu untuk memajukan bisnismu nah akhirnya dia ramah kepada karyawannya secara otomatis karyawan ini akan berpikir eh bosku api aku otomatis seandainya katakanlah dia jamnya jam 4 harus pulang banyak masih banyak pelanggan walaupun tanpa dihitung lembur ya dengan keikhlasan dari karyawan ini tetap dilayangi karena laku bosnya yang bagus terus Hai ketika dia dengan pelanggan atau pembeli judes ya akhirnya kodam bisa Hai Pak besok balik kembali ke tempat lain tapi nggak jadi karena ramahnya ya ramahnya si pembeli ini dan kodam membisikkan Hai Pak besok balik sini lagi nggak usah beli sana di sini aja gitu nah secara otomatis pelanggan semakin banyak ketika pelanggan semakin banyak otomatiskan target yang diinginkan sesuai Hai terus seandainya dia dulunya nggak nggak main video apa media sosial sekarang aktif media sosial terus menerus entah laku atau tidak nggak urusan yang penting update terus update terus nah akhirnya tercapai lah sedangkan yang kedua dari awal atau pertama dia sudah nggak yakin kalau dia mampu kalau dia sesuai dengan target Hai dah Hai Hai Gusti Allah itu sesuai dengan perasaan kehambahannya kan gitu toh nah kalau orang lain banyak emu juga mengatakan bahwa alam ini akan memujukkan apa yang kamu pikirkan ada lagi eh apa yang kamu pikirkan akan nanti akan direalisasi oleh kenyataan nah nah nek Hai sebelumnya nggak yakin Hai pasti ya yang didapat ya enggak yakin apalagi di dalam hidupnya selalu ngerasulullah gitu kok ini enggak laku ya gimana ya ini gimana 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 dan ngerasulullah itu bukan memberikan solusi tapi win-win solution itu adalah ketika anda melakukan realita kenyataan contohnya untuk apa ritualnya dilakukan terus menerus tanpa henti ya terus untuk dohilnya dilakukan strategi apa yang harus dilakukan membaca peluang itulah solusi ketika sudah males sudah nggak yakin terus otomatis tindakannya ini kan nggak rasional Hai kodam ya juga males-malesan apa yang bisik ya Allah kita percaya ke raku contohnya gini ketika anda percaya dengan orang maka orang itu pasti akan baik dengan anda ada informasi apa pasti dikabari anda kesulitan pasti dibantu namun ya ketika anda kok nggak yakin sama itu orang kira-kira ada informasi alas tak janai pasti kan gitu anda nggak dikabari bahkan anda kesulitan itu loh biarin aja dia sombong nggak percaya sama aku dia nggak peduli sama aku dia nggak mau tanya sama aku nah otomatis kan seperti itu tuh begitu jaga dengan kodam ketika anda sudah cuek nggak percaya otomatis kodam juga males ogah-ogahan lah bagaimana yang baik jagalah hubungan anda dengan kodam dengan cara yang baik bagaimana caranya ritual kan sesuai dengan agamanya masing-masing yang penting adalah tidak tidak menyalai kodrat manusia dengan Tuhan karena di dalam barang itu bisa menjadikan anda sirik dan bisa menjadikan anda semakin toat kepada sang pencipta contohnya bagaimana ketika anda eh barang ini contohnya ke sini loh ini yang memberikan saya kekuatan ini yang menjadikan saya kaca nah berarti itu anda semakin jauh dari sang pencipta namun jika anda berpikir ini dulu dibikin seorang empu dengan munajat yang tinggi dengan harapan supaya sang pemegang ini nanti apa hajatnya terkabul rizkinya bagus contohnya seperti apa waswutah banyumili nah seperti itu dengan rizki yang sangat bagus moga-moga kita didungani si empu gusti ala ngijabai nah setelah dia hatinya seperti itu kan otomatis hatinya manunggal eleng yang pengiran otomatis apa ini sirik apa menambah semakin yakin kepada sang pencipta semakin mendekatkan kepada sang pencipta ketika itu sudah terjadi ya apakah ini sirik enggak justru anda semakin bagus semakin toat kan gitu otomatis di dalam sholat anda otomatiskan eleng yang pengiran eh sing mau nih rosa-rosa ngibadah yuk agar bengi jungkong ibadah percaya iya menyempatkan sholat duha kan bagus tuh yang agama lain dalam artian yang dulunya Tuhan itu hanyalah di belakangnya dalam artian tuh suramikir lupa jadi ingat bahwa semua kehendak ini adalah kehendak Tuhan dan ketika barang ini ini adalah sebuah doa munajat mpuh itu tidak sembarangan atau orang-orang dulu wali-wali dulu itu membuat seperti jimat ya asma itu enggak asal-asalan Anda yang mengatakan sirek ini dosa lulah itu perlu nganusiklah dikaji sek diteliti dulu Hai Anda kok bisa ngomong seperti itu bagaimana Apakah anda sudah mendalam tentang sejarah pembuatan itu atau sejarahnya bagaimana apakah itu memang semakin jauh dari Tuhan atau semakin dekat Anda harus pahami itu dulu baru anda silahkan komen baru anda ngomong Hai karena semua akan berawal dari niat dan semua ya yang berasal dari niat baik dan endingnya baiklah ini ending ini pengaruh besar endingnya kemana endingnya kalau baik eleng karo gustialah eleng pengiraan itu menjadi baik tapi nek endingnya kok malah jadi enggak dimawakmu rusak yuman keliru Hai temaniskan berbeda sangat bertolak belakang makanya kunci kesuksesan Anda pegang apapun entah mustika entah kris jimatan apapun itu yang paling utama adalah Hai kepercayaan Anda Bagaimana yakin enggak ketika Anda enggak yakin otomatis Anda sudah enggak percaya kepada kodrat dan enggak percaya kepada sang pencipta sudah ada keraguan padahal saya selalu ngomong ke klien setiap klien datang ya saya selalu ngomong ini saya kasih sarana atau media ini supaya kamu lebih ingat lebih ingat dan lebih merasapi makna antara siapa dirimu siapa Tuhan dalam konteksnya ini adalah ma'rifatullah sadar diri diri kita itu siapa Tuhan itu siapa Hai jungkong kalau orang Jawa bilang seperti seorang layaknya anak kecil meminta-minta kepada ibunya Hai itu adalah kunci yang paling utama Anda punya barang sebanyak mungkin buahnya oke apa tanpa anda tahu tanpa ada kesadaran diri seperti ini mustahil semua akan sia-sia semoga bermanfaat video ini bagi kalian semua wassalamualaikum warahmatu wabarakatuh Terima kasih.